Piala Dunia Amputasi 2022 akan bergulir pada 1 hingga 9 Oktober 2022 di Turki. Sebelum tampil, Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia menantang Polandia dan Jepang dalam pertandingan uji coba. Dikutip dari bolasport.com, Polandia dan Jepang merupakan peserta Piala Dunia Amputasi 2022. Polandia tergabung di grup E bersama Spanyol, Uzbekistan dan Tanzania. Sedangkan Jepang tergabung di grup B bersama Meksiko, Kolombia dan Jerman. Indonesia memiliki rencana untuk melakukan pertandingan klub lokal. Indonesia sudah menjalin komunikasi dengan Polandia dan Jepang terkait uji coba. Dan saat ini pihak Indonesia hanya tinggal menunggu kelanjutan kabar dari kedua negara tersebut. Diharapkan uji coba dapat terselenggara pada pertengahan Agustus 2022 di Indonesia. Namun memiliki kendala yang berkaitan dengan anggaran. Tapi jika masalah komunikasi dengan Polandia dan Jepang sudah terjalin dengan sangat baik. Hanya tinggal membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah agar pertandingan uji coba dapat terlaksana. Sementara itu pelatih Bayu Nugroho menyebutkan tujuan dari diadakannya pertandingan uji coba. Ia berharap adanya laga uji coba lokal dengan dibantu dengan uji coba internasional dapat menambah kualitas Indonesia. Mengingat Indonesia tergabung di grup C yang dimana berisi negara-negara yang berpengalaman. Sehingga uji coba internasional sangat dibutuhkan untuk mengetahui tolak ukur Indonesia. Sejauh mana dan seberapa siap Indonesia berlaga di Piala Dunia Amputasi 2022 di Turki. Sebagai informasi, timnas sepak bola amputasi Indonesia telah digelar uji coba dengan Persaj Jakarta pada 8 Agustus 2022 di Serenia Hills Mini Soccer, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pertandingan dimenangkan oleh timnas sepak bola amputasi Indonesia dengan perolehan skor 13-0 atas Persaj Jakarta. Demikian informasi untuk Tribun News Port kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih telah menonton!